musik sesungguhnya tubuh dibersihkan dengan air jiwa dibersihkan dengan air mata akal dibersihkan dengan pengetahuan dan jiwa dibersihkan dengan cinta hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana alhamdulillah ya teman-teman masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini dengan kegiatan aku di sore hari pertama-tama disini aku mau blender bumbu dulu karena aku mau masak daging rendang lagi ya teman-teman karena masih ada di kulkas ya dan disini tadi untuk dagingnya juga aku udah rebus di magicom dan ini waktunya aku buat bumbu, nah disini bumbunya aku buat sekalian banyak teman-teman sekalian buat stok di rumah juga ya, karena kalau udah punya bumbu seperti ini mau masak-masak kayak gitu lebih gampil lebih lebih praktis ya teman-teman untuk bumbunya yang aku blender tadi cuma ada bawang putih, bawang merah, kemudian ketumbar, merica dan juga jahe ya teman-teman untuk kunyitnya dan juga cabai merahnya nanti aku kasih bumbu-bubuknya aja ataupun yang bubuk aja sasetan gitu teman-teman sambil aku nunggu bumbunya mateng dikarenakan bumbunya itu kan banyak dan juga agak bercair ya teman-teman jadi aku tinggalin aja cuci piring gak bisa diem pokoknya mah kalau pas lagi berkegiatan seperti ini harus bisa nyambil-nyambil biar kerjanya cepat selesai atau juga kalau disambil dengan keadaan yang deket seperti ini juga bisa dijangkau ya teman-teman jadi enak aja gak yang mondar-mandir bolak-balik gitu nah buat teman-teman ku semuanya lagi ngapa ini kegiatannya hari ini semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap baik-baik saja dimanapun teman-teman semua berada ya kalian bosan gak sih teman-teman ngelihat aku cuci piring lagi cuci piring lagi ya toh aku juga gak tau kenapa gitu ya aku suka bingung sendiri ya memang ini kegiatan aku dan aku suka banget cuci piring ya teman-teman jadi alhasil aku masukkan terus ke dalam apa itu namanya ke dalam video aku teman-teman nah disini aku lanjutin aja untuk cuci piringnya dan sengaja aku percepat aja untuk durasinya dan untuk bumbunya disini gak lupa ya teman-teman dibolak-balik dulu biar dia tuh gak gosong gitu masih di edisi cuci piring lagi cuci piring lagi dibilas-bilas ya teman-teman biar bersih dan ini tuh untuk air kerannya itu lancar banget ataupun lancar ya teman-teman karena apa ya kalau pas lagi gak dalam keadaan rewel gitu ya toh jadi disini apa namanya lancar luncur ya teman-teman dan aku tuh ngerasa kayak seneng aja gitu ya teman-teman sekarang ini kalau ada yang komentar selalu membuat semangat gitu ya misalnya kayak ini contohnya bun aku setelah nonton videonya bunda itu kok jadi rajin cuci piring nah itu yang membuat aku tuh salah satu keberhasilan ya teman-teman menurut aku seneng banget karena ya ternyata dengan kegiatan aku seperti ini ini ada hal positif yang bisa diambil gitu teman-teman insyaallah tabarakallah ya pokoknya mungkin buat teman-temanku semuanya yang selalu nonton video aku semoga kalian semua bisa ngambil sisi positifnya aja ya teman-teman dan buang sisi buruknya pokoknya ambil sisi-sisi baiknya aja lah teman-teman nah ini untuk bumbunya aku kasih minyak karena tadi belum sama sekali belum aku kasih minyak ya teman-teman biar dia itu matangnya dengan sempurna untuk stok bumbu kayak gini tuh gampangnya kalau pas kita mau masak daging ikan kayak gitu enak ya tinggal dicomot-comot gitu ya nanti aku akan kasih ke dalam kulkas nah tadi aku juga ada beli ini kelapa parut ya teman-teman 5.000 rupiah udah dapat banyak banget nah itu buat dua masakan yang pertama buat rendang dan yang kedua buat es apa ya santan gitu ya teman-teman karena kalau aku semua ini tuh terlalu banyak makanya aku mau buat es santan tapi untuk membuatnya insyaallah di video aku yang selanjutnya ya teman-teman setelah ini gitu dan ini aku peras-peras juga untuk kelapanya sampai beberapa kali sampai dia tuh udah gak terlalu kental gitu ya teman-teman disesukan aja pokoknya untuk kekentalannya untuk hari-hari ini tuh aku gak kepengen beli kelapa yang masih utuh ya teman-teman aku lebih seneng kayak beli kelapanya tuh yang udah diparut gitu loh teman-teman yang kayak gitu lebih simpel harganya juga murah 5.000 udah sekalian marut kalau aku beli kelapa yang belum diparut nah itu masih gelondongan nah itu tuh harganya 3.000 ada yang 1.500 ada yang 2.000 tapi kecil tapi itu kan butuh prosesnya agak lama ya teman-teman belum ngupas belum marutnya gitu ya kalau yang ini lebih praktis aja tapi kadang sesuai dengan mood sih teman-teman kalau lagi kepengen beli yang gelondongan ataupun kupasan kayak gitu ya aku beli tapi kalau enggak ya enggak gitu dan oke lanjut ke videonya aja disini aku lanjut untuk numis-numis untuk bumbunya tadi yang udah aku tumis ya teman-teman ini tuh bumbunya cuma simple aja yang aku bilang tadi cuma bawang putih bawang merah kemudian ada cabai rawit eh kok cabai rawit cabai merah tapi yang bubuk ya teman-teman jahe kunir ataupun kunyit kemudian ada daun salam aja lengkuas juga sebenarnya dikasih tapi kali ini aku enggak enggak ada jadi yaudah enggak apa-apa aku kasih serai aja sama daun salamnya aja teman-teman ini ditumis-tumis sampai wangi sampai harum setelah wangi dan harum aku masukkan untuk daging yang udah aku rebus nah teman-teman udah pernah coba belum nih untuk cara aku ngerebus di magic.com seperti ini mungkin ada yang bertanya-tanya lagi apa enggak bau bu nantinya insyaallah enggak ya bun jadi ini tuh aku ngerebus sekitar berapa jam gitu udah empuk banget sampai bener-bener empuk merotol gitu ya beneran suami aku tuh sampai kok empuk banget gitu ya bilangnya dan ini untuk seringnya aku masukin terakhir karena tadi lupa teman-teman karena kepingin sebenarnya dibikin bakso ya untuk daging aku kayak gini nah tapi kayak mager banget teman-teman nanti deh insyaallah aku masih proses pemesanan awet itu chopper ya teman-teman chopper murah aja sih enggak tahu nanti kualitasnya bagaimana insyaallah di video aku entah kapan aku mau unboxing gitu ya teman-teman ini masih dalam perjalanan nah ini untuk bumbu rendangnya tadi aku masukin satu bungkus harganya itu 6.000 eh harganya itu 7.000 ya teman-teman satu bungkusnya dan ini yang terakhir aku masukin santannya ya teman-teman dan untuk santan ini juga aku enggak bisa pisahin untuk bagian yang kental sama tidaknya biasanya ada ya teman-teman untuk teman-teman yang masak rendang kayak gini itu dipisahin untuk bagian santan kentalnya sama santan enjernya kalau aku enggak aku semuain aja biar praktis nah tadi juga aku lanjut untuk masak nasi ya teman-teman karena nasinya udah habis sakutnya sayurnya udah mateng nasinya eh belum dicolokin gitu ya kan nah disini aku juga mau beresin di area karena ya berantakan banget habis dibuat mainan sama anak dan teman-teman teman-teman anak aku gitu ya teman-teman jadi beneran disini tuh sebenarnya berantakan banget kotor parah ini permainan anak aku aja sampai dikeluarin semuanya bahkan mainannya itu sampai jam berapa 12 siang teman-teman sampai aku tuh pusing mau tidur enggak bisa tidur jadi udah aku bilangin dulu kalau siang istirahat dulu gitu ya sebenarnya suka suka-suka aja gitu kalau banyak teman-teman adik dinda itu rame-rame kayak gitu seneng tapi harus ada aturannya ya dan ini aku lanjutin aja untuk nyapu teras-terasnya dan buat teman-temanku semuanya sampai sini aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di channel aku yang selalu hadir yang selalu setia menemani hari-hari aku pokoknya terima kasih banyak jangan bosen semoga kalian semua terhibur ya nonton video aku yang sangat sederhana ini pokoknya boleh banget diramaikan di kolom komentar aku insyaallah akan aku bales ya teman-teman mungkin kalau enggak aku bales itu udah aku baca ya teman-teman pasti udah aku baca yang membuat aku itu jauh lebih semangat yang penting komennya itu yang positif dan membangun boleh banget kasih saran juga tapi dengan penyampaian yang baik juga ya teman-teman ini tuh masih sekitar jam 4 makanya agak panas gitu ya masih panas gitu dan disini banyak banget bola gitu loh teman-teman bola yang kecil gitu ya benang kok bola sih benang karena sekarang itu lagi musim layangan dan ngumbulin layangan ini ngarep omahku ya ya agak begini teman-teman banyak bola-bola yang nyering peti apa jadi ini sapuku ya teman-teman jadi sapuki kayak apa tergelintir tergelintir terserimpatkan oleh benang-benang yang ada disini nah teman-teman disini aku lagi sapu-sapu untuk sapu-sapunya udah hampir selesai dan lumayan banyak kan sampah-sampahnya alhamdulillah ini masih dalam keadaan aku masak rendang ya teman-teman jadi rendangnya itu masih aku masak dan belum matang belum sebenarnya udah sih teman-teman tapi aku pengen benar-benar dia itu sat gitu ya sat yopo yus pokoknya wilayah teman-teman dan ini aku lanjutin aja untuk sapu-sapunya lanjut ngangkat jemuran wajib banget sebenarnya ini udah kering dari tadi tapi belum aku angkat-angkat jemurannya ataupun pakaiannya gitu teman-teman dan alhamdulillah ini untuk dagingnya udah hampir sat ataupun udah hampir matang tapi aku tuh masaknya gak pengen yang airnya habis dia itu masih kayak nyemak-nyemak gitu loh teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum bye 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 di video selanjutnya selamat menikmati